Halo Sobat Sports, salam jumpa di Lio Sports Channel. Hasil Megawati dan kawan-kawan hari ini, Sabtu-Tanggal 2 Maret 2024. Serta daftar klasemen, top score, dan jadwal berikutnya. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, share, dan subscribe, untuk terus mendapatkan informasi olahraga terkini. Berikut hasil Megawati dan kawan-kawan di putaran ke-6 hari ini, Sabtu-Tanggal 2 Maret 2024. Hyundai Hill State kalah 2-3 versus Daejeon Red Spark, dengan set skor 25-23, 15-25, 25-16, 19-25, dan 10-15. Berikut ini klasemen terbaru Korea V League Women Volleyball. Hyundai Hill State berada di puncak klasemen, dengan koleksi 73 poin. Diikuti hungkup Pink Spiders pada posisi ke-2, dengan koleksi 70 poin. Daejeon Red Spark di posisi ke-3, dengan koleksi 58 poin. Pada posisi ke-4 di tempat IGS Caltex, dengan koleksi 48 poin. IBK Altos di posisi ke-5, dengan koleksi 46 poin. Sedangkan Expressway High Pass di posisi ke-6, dengan koleksi 33 poin. Dan di posisi terakhir di tempat IPE Persevings Bank, dengan koleksi 11 poin. Berikut daftar top skor sementara Korea V League Women Volleyball. Giselle Silva berada di puncak top skor dengan torehan 935 poin. Diikuti Fanja Bukilik pada posisi ke-2, dengan 868 poin. Brittany Abercrombie di posisi ke-3, dengan 859 poin. Leticia Momabasoko di posisi ke-4, dengan 774 poin. Dan Yasmin Bedarkgani di posisi ke-5, dengan 712 poin. Selanjutnya Megawati Hangestri naik ke posisi ke-6, dengan 705 poin. Kim Yeon Kong di posisi ke-7, dengan 693 poin. Giovanna Milana di posisi ke-8, dengan 663 poin. Jelena Melajenovic di posisi ke-9, dengan 501 poin. Dan di posisi ke-10 ditempati Yang Hyo Jin, dengan torehan 487 poin. Dan berikut jadwal Korea V League Women Volleyball putaran ke-6, Minggu-Tanggal 3 Maret 2024. GS Caltex vs. Ipepper Savings Bank, jam 14.00 waktu Indonesia Barat. Head-to-head 5 pertemuan terakhir GS Caltex vs. Ipepper Savings Bank. GS Caltex unggul 4-1 atas Ipepper Savings Bank, dengan skor akhir 3-2, 2-3, 3-0, 3-0, dan 3-2. Demikian hasil dan jadwal Korea V League Women Volleyball. Terima kasih dan salam sports. Terima kasih telah menonton!